Intro Halo, kita jumpa lagi dalam video Belajar Bahasa Inggris bersama Mr. Wong Kali ini saya akan membahas masih mengenai nouns Tetapi dalam hal ini saya ingin membahas mengenai ruler of nouns Jadi nouns itu ada bentuknya tunggal dan ada bentuknya jamak Kalau bentuk tunggal tidak ada masalah Tapi kalau bentuk ruler, biasanya ada penambahan pada noun tersebut Dan kali ini kita akan mempelajari rules-nya, peraturannya tentang penambahan tersebut yang menandakan bahwa nounnya itu ruler Oke, kita mulai sekarang ya Nah, regular nouns form their ruler by adding an S Jadi kalau yang nounnya biasa membentuk jamak mereka dengan menambahkan huruf S Contohnya, a boy menjadi boys Perhatikan, ada S di sini dengan warna merah Kemudian, a girl menjadi girls Ada penambahan juga S di sini Kemudian, an elephant menjadi elephants Jadi, boy, girl, dan elephant ini adalah regular nouns Dan membentuk jamak mereka dengan menambahkan huruf S di belakangnya Kemudian, kalau regular noun itu Regular nouns itu diakhiri dengan huruf O Misalnya, a tomato menjadi tomatoes Ditambahkan es Diakhiri dengan es Ditambahkan es juga Dengan contoh, a bus menjadi basis Kemudian, diakhiri dengan sh Menjadi es juga A paintbrush Painbrushes Diakhiri dengan ss A glass menjadi glasses Diakhiri dengan ch A watch menjadi watches Diakhiri dengan eggs A fox menjadi foxes Diakhiri dengan z A quiz Jadi, semua ini Seperti, a tomato A bus A paintbrush A glass A watch A fox A quiz Itu semuanya Ditambahkan es Untuk membentuk jamak Atau pruler Perhatikan baik-baik Di sini ada pengecualian Kata-kata asing Yang diakhiri dengan O Kita tambahkan es Contohnya, kilo Bukan jadi tambah kilos Tapi, cukup menambahkan es Kilos Radio Radios Piano Pianos Ya Jadi, untuk umumnya Kita menambahkan es Pada noun yang diakhiri dengan O S Dan sebagainya Tapi, ada beberapa Pengecualian tentang huruf yang diakhiri dengan Huruf O Yaitu kilo Radio Dan piano Bukan menambahkan es Tapi, hanya cukup menambahkan es S saja di belakangnya Jadi, perhatikan baik-baik Pengecualian ini Kemudian, kata-kata yang diakhiri dengan Y Atau Y Didahului dengan Sebuah konsonan Nah, kemudian Misalnya Seperti A family Family Ini belakangnya adalah Y Tapi, didahului dengan Huruf mati Yaitu L Nah, itu sebabnya Penggantiannya adalah Y-nya kita Hapus Tambahkan I-E-S Menjadi Families Tapi, yang di belakang Y ini Harus huruf mati Ingat, huruf mati Baru bisa di-drop Y-nya Ditambahkan I-E-S Contohnya adalah A baby Belakangnya Y Didahului oleh Huruf mati B Jadi, babies A lori Didahului oleh Huruf mati R Rollies A cherry Didahului oleh huruf R Di belakangnya Jadi, cherries Jadi, perhatikan baik-baik ini Di belakangnya Y ada huruf mati Kemudian, kata-kata yang diakhiri dengan Huruf F atau F-E Rumusnya adalah Kita buang F dan F-E-nya Lalu tambahkan V-E-S Contohnya A wolf Menjadi wolves A wife Wife A knife Knives A love Loves Ya, di belakangnya F dan F-E Tapi, ada beberapa kata Yang jika diakhiri dengan huruf F dan F-E Hanya menambahkan S Contohnya adalah Roof Walaupun dia belakangnya F Tapi, pengecualian Jadi, jadi Roof Giraffe Giraffes Ya Cliff Cliffs Ya, bukan Bukan diganti seperti ini Tapi, hanya menambahkan S saja Oke Tadi ada Regular Plurers Sekarang ada Irregular Plurers Apa maksudnya Irregular Plurers Plurers yang tidak beraturan Ini artinya Penambahannya Tidak dengan menambahkan S Atau ES Atau VES Dan sebagainya Tapi, kita harus menghafalkannya Sehingga ketika Kita diberikan kata tersebut Kita tidak terjebak dengan menambahkan hanya S saja Ya Contoh-contohnya adalah sebagai berikut A man menjadi men A woman menjadi women A child menjadi children A person menjadi people Ya, ini salah tulis People-nya Mestinya P-nya dulu baru L Ya A mouse menjadi mice A foot menjadi feet A tooth menjadi teeth A goose menjadi geese A fish menjadi fish Nah, untuk fish Terkadang ada kalimat Yang membuat fish ini Hanya kita perlu tambahkan ES Sebagai tanda di app ruler Contohnya adalah Misalnya seperti kita Sedang makan ikan Misalnya My mother Is cooking A fish Ya, misalnya Ibu saya sedang memasak Seekor ikan Jadi itu bisa memakai Sana cuma satu Ya Atau two fishes Tapi kalau misalnya kita bicara tentang Ikan di laut Itu kita tidak bisa mengatakan fishes Tapi kita hanya mengatakan There are many fish in the sea Jadi Seperti itu Atau seperti ini contohnya There are A fish in The aquarium Kalau misalnya ada dua Kita cukup berkata There are two fishes In the aquarium Ya Jadi kalau Bisa dihitung begitu Bisa memakai ES Terkadang ada yang seperti itu Kemudian yang terakhir Ship Ship Jadi ship Ya Tetap ya Tidak menambahkan apapun juga Kemudian An ox Menjadi oxen Nah inilah Beberapa irregular rulers Yang harus kalian hafalkan Sehingga kalian tidak terjebak Untuk menambahkan ES Di belakangnya Dan Ini hanya sebagian kecil saja Ada beberapa irregular ruler lagi Yang tidak saya tampilkan disini Mungkin bisa Dipelajari nanti Di buku Bahasa Inggris kalian Oke itu saja Pelajaran kita Untuk Ruler of Nouns ini Semoga ini akan membantu Kalian untuk bisa Mengerti Tentang Nouns Lebih lagi Dan kita akan Jumpa lagi Dalam teori dan praktek Mengenai Plurers Nouns ini Sampai jumpa Di video Belajar bersama Mr. Wong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati